Gue gak tau ya gue buat Gue karya musisi terbaik tuh memang album satu album dua sih Maksudnya itu masih raw Masih Masih miskin Keresahannya lain gitu kayak Kalo dulu kan orang takut anaknya kalo keluar Kalo sekarang meskipun dia di dalam Dia bukan berarti gak keluar loh Dia bisa keluar yang lebih jauh lagi dibanding Orang-orang yang fisiknya ada di luar Gue di titik sekarang malah berbalik loh Gue gak percaya bahwa Ganja tuh seaman itu Gue beneran gue lama-lama kayak Gak mungkin benda seenak ini Tidak ada konsekuensinya Lo tau kan kayak Halo semua lagi dengan podcast Alminggu Bareng gue Adriano Kalbi Dan ini adalah podcast terakhir sebelum pencoblosan By the way Gue gak nonton debat Kalo ada yang wondering gue lagi ada dimana Karena lagi banyak mention tiba-tiba Masuk ke malam deklarasi saya Tapi kebetulan gue gak ada di Gak ada di Jakarta Karena saya pergi melancong nonton Coldplay Akhirnya nonton Coldplay juga gue jadi Oh ini tuh Yang kemarin gue FOMO-FOMO melihat orang-orang Jakarta Dan gue harus bilang ya gue tuh gak suka banget Gue gak suka-suka banget Coldplay Tapi gue harus bilang itu adalah konser terindah yang pernah gue saksikan Kayak gue gak suka Tapi gue bisa mengaku itu indah Kayak ada gelang-gelangnya Terus gelang-gelangnya reacted to the sound Ada warna dan segala macem Kayak wow lu bener-bener Mencari kayak Gimana penonton yang jauh tuh punya experience Yang gak kalah dari penonton yang jaraknya deket gitu Ya gue Kalo udah lagunya Udah gak suka gue Open up itu udah Gue tuh mentok di Viva La Vida Itu juga Ah udah Sebetulnya Album ketiga fix you tuh juga udah cuma fix you aja Jadi album satu album dua lah Maksudnya emang Gue gak tau ya gue buat Gue karya musisi terbaik tuh memang album satu album dua sih Maksudnya itu masih raw Masih Masih miskin Keresahannya lain gitu Kayak Shiver Sparks Sparks tuh kayak lagi di ujung Lagi di ujung Relationship yang udah mau hancur Terus dia kayak Lagi bersedih Terus cahaya masih ngerespon Coba mainin yang kita tau dong Segala macem Terus kayak Oh Ini abis gue ini Terus I so spars Maksud gue Emang lain gitu Kalo udah kaya tuh jadi kayak Happiness Eh kita akur ya We appreciate you Love Which is okay Tapi gue Tapi coldplay gak salah Karena Ya coldplay mau jadi musisi indie Sampai kapan ya gak sih Anjir gue tuh baru kepikir Dia itu ngerilis album Pertama tuh tahun 2000 Tahun 2000 men It's 24 years ago Itu waktu gue SMA Terus gue mau jadi apa Gue mau jadi fans yang kayak Lo kenapa sih gak bikin lagu Kayak yellow lagi Lo kayaknya kenapa sih lo Kenapa lo gak bisa stuck Demi gue aja Coldplay mau jadi apa Dia mau Mana bisa dia Ngebuk Satu Stadion Gila Di Singapura main 6 hari Di Bangkok main 2 hari Ya gue terakhir Nonton Red Hot Di Singapura Itu juga di stadion Dan itu Cuma kayak seperempatnya Okupansinya Dan Sedih banget Dan kemarin tuh cukup Of course gue gak Nge-update Di sosmed Karena gue gak mau ada Experience yang mengganggu Moment gue untuk Jadi present Meskipun gue Pertama kali mendarat Di Don Moeng aja Ada yang ngajak foto Gue bangga sih Kalau ada yang ngajak foto Di Don Moeng tuh Gue bangga Meskipun nih Masih budget airlines lah Bukan di suarna bumi Nah ini kembali lagi Ini kalau gue Ngelakuin joke Yang basisnya ekonomi Ini juga pasti udah nge-cut Berapa orang Tapi kan Ya gitu lah Ya 24 years of career Men Fuck Gue Sih berharap Gue punya Pathwaynya Gue punya Resistensinya Untuk Punya karir 24 Tahun Dan karirnya kayak Coldplay tuh Menurut gue Luar biasa sih Karena gak gampang Orang boleh bilang Se-sell out Sell outnya Coldplay aja Itu yang membuat dia Gue Pembicaraan idealis Dan sell out Ini gue udah Udah tutup Di masa gue Masa gue Kayak 30an gitu Maksudnya 30an tuh It's about Real life I think The first time Gue Ngelakuin spesial Juga gue rasa Gue tau kayak Kayaknya gue harus Lebih besar daripada Lebih besar daripada Punya yang udah pernah Gue bangun Dan Gue harus Cari kayak itu Karena Ya apa gue mau ngisi Tempat kayak apa Kerenan dulu bang Experience-nya Di bulungan teater tuh Bukan experience Tuh gak ada duit Banyak ya podcastnya Juga banyak yang sembel I will take 24 tahun karir Coldplay sih Dibanding Ya gitu lah Iya Masih relevan Masih ini Meskipun gue kayak Oh iya gue If only I could see them Waktu album pertama Album kedua Album ketiga lah Ya but You know I'm not a true fan Ntar pasti ada Coldplay fans yang kayak Kalau gak ngefans tuh Jangan nonton La 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 Sebenernya Coldplay tuh Band paling gampang Itu kayak Maroon 5 menurut gue Coba sebutkan member Selain Chris Martin Wah anjing udah Setengah stadion tuh kosong Pasti Itu sama kayak Maroon 5 Adam Levine Sisanya gue Ya gak tau siapa gitu Udah Ya But you know Congrats Anjing gue kayak Kena Coldplay aja Tapi Congrats Chris Martin Gue Salut banget Sama cara lo Ini 24 Tahun 24 tahun I think it's more than 10 albums Gue ngeliat kemarin Jay-Z menang juga Di Grammy Kayak wow Kayak Oke ini Semoga tahun ini Supposed to be Ada spesial gue Nah mungkin Pertengahan tahun I might do it I like to do it Every year Tapi kayaknya kok Setiap tahun tuh Kayak terlalu cepet Gue nya belum tumbuh Dan 2 tahun Semoga bisa kasih Experience yang beda So Setiap 2 tahun Gue rutin Enggak Besok keempat Udah keempat Keempat Hopefully Let's aim 7 aja lah dulu 7 7 bisa gak 7 7 Kalau gue besok Rasanya pas gue 40 42 Anjing 42 44 46 Anjing 48 Lo masih mau gak dateng Kayak kakek 48 Menurut saya Negara itu tidak bisa Jadi kayak bapak-bapak yang marah Akhirnya banyak di TV itu Oke Bikin konten Remaja tewas Tertabrak kereta api Di perlintasan jati negara Ya ini gue gak tau sih Gue gak tau harus ngomong apa OJK sebuah pinjam uang Sengaja tidak bayar Tidak akan dilindungi Jelah Gini loh pak Kalau bayar tuh Gue juga gak butuh perlindungan Jadi lo kerjanya ngapain Kalau gak bayar Gak dilindungi Lo emang harus ngelindungi Yang gak bayar Nyong Gak tau lah Oke presiden Jakobin tunjuk Tito Karnavian Sebagai Pittman Kopol Menggantikan Mahfud Ya ya pasti dia Bukan Bukan Tito itu orangnya dia I don't know Kita liat aja ntar ya Gue Kita liat podcast 19 itu Gue akan coba take tanggal 15 Jadi Fresh Siswa MTS Dipacitan tewas Usai minum kopi Sianida terlalu diracun tangga sendiri Orang tuh Kan Sianida tuh kan Rasanya gak enak ya Maksudnya kenapa Gue gak tauin korban Nah ini yang seru nih Mark Zuckerberg Minta maaf pada orang tua Banyak anak yang jadi korban Media sosial Aduh itu Gue ngeliat itu Gue gak ngerti Kasusnya Persenya apa Tapi kayak dia Dipaksa Gue tau Dia dipaksa minta maaf Terhadap orang tuanya Dan I'm assuming Tentang Platformnya Dia digunain Jadi ada yang catfishing Jadi ada yang catfishing Jadi apa Banyak anak-anak yang jadi korban Dan Mark Zuckerberg Disuruh bertanggung jawab Gue tuh bingungnya adalah Gini Gue dulu used to be very liberal about things I still am juga gitu Tapi sekarang juga Having a kid Dan ada social media Ya mungkin orang mau marah kali ya Mas Zuckerberg Banyak orang yang protes juga Kayak Ya itu orang tuanya dong yang ngawasin anak Gak ngawasin anaknya Ya tapi siapa orang tua yang Bener-bener ngawasin anaknya Gak ada gitu Maksudnya kayak Oh ya Dia lagi ini Asal dia gak keluar Dan apa Yang orang lupa itu adalah Kalau dulu kan orang takut anaknya Kalau keluar Kalau sekarang meskipun dia di dalam Dia bukan berarti gak keluar Dia bisa keluar yang lebih jauh lagi Dibanding Orang-orang yang fisiknya ada di luar Apakah Mark Zuckerberg Pertanggung jawab tentang ini Mungkin gue juga akan Gue gak tau ya Gue akan jadi orang tua yang Menggunakan social media Pasti sebagai hukuman Gak ada Gak boleh login instagram Selama tiga hari Sampai kamu bisa ngerjain VR Tapi memang gue rasa We should make more Tentang melindungi dunia anak sih Mungkin itu kali concernnya Tapi juga Siapa yang mau bikin platform Tujuannya kebaikan gitu Gak laku Pasti itu platform Yakin gue Gue belum pernah ketemu Show me Tapi maksudnya Apakah bisa capitalism Dan niat baik itu Berjalan bersamaan Kayaknya Sulit Yang Polisi udara aja Orang udah lupa Itu maksudnya Kemarin Gini kita sempat ngobrol Dan segala macem That's it I don't know What happened Wah polisi Ungkap produksi ganja Coklat di Bogor Empat pelaku ditangkap Yah kasihan Memang Gue ya dulu bilang Enggak ganja tuh Dilegalkan dong Apa Blablabla Buat medis Ya oke Oke kali Menurut gue I think If anything medical Should be tested out Function Apa enggak If it's functional Then go Kalau enggak Ya Buang aja gitu Nah tapi yang The recreational use Gue di titik sekarang Malah Berbalik loh Gue enggak percaya Bahwa Ganja tuh seaman itu Gue beneran Gue lama-lama kayak Enggak mungkin Benda seenak ini Tidak ada konsekuensinya Lo tau kan kayak 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 makan jerawan kan enak Tapi ternyata dia kolesterol I think Dia masih juga similar In that sense Gue Masalah dengan Orang yang dikriminalisasi Karena narkobat Tapi Gue juga kayaknya enggak Pro-pro banget Untuk Jadi legal Dan kayaknya itu juga ada Apa ya Kenikmatan tersendiri Saat lo Bersembunyi Polisi periksa kejiwaan Tersangka si Sky Dalam kasus film porno Ada Sebetulnya ini headline Biasa aja Tapi karena Emang image si Sky itu Jadi kayak Wah Ini mau periksa apa Mau bikin film lagi nih Ada polisi periksa Ini periksa apa Lo masih kebayangan Di ruang interogasi gini Dateng Apa ibu yang mau Diakui sekarang Enggak ada pak Tengg Borgonya Dilepas Emang om-om Terdakwa pembakar bromo Difonis 2 tahun 6 bulan Di penjara Iya ampun Yang mau kawin ini Pasangannya ya Pembakarnya Gila Disini 3,5 miliar Ini masih mau jadi Mau kawin enggak ya Apa dia kayak Anjir lu belum mulai aja Udah bikin gue Di penjara Sama denda 3,5 miliar Gue kalau di denda 3,5 miliar Sampe mati enggak luna sih Gue udah yakin Orang bilang kayak Oh Lu harus usaha Biar rejekinya banyak Gue sih tau Kayaknya rejeki gue Nggak sampai Titik situ Sorry sebelum dikeluarin mas Yus Maaf Anak Hati-hati sama dia Siapa dia Kera Ikut kemana Bapak kamu penjaga Wurtan angker ya Ini malu Slici Ini malah marah Ini malah marah Ini kamu ratu Yang disini Ini yang jenazah Ini yang jenazah Kayaknya Gampirnya kayak Sondi Oh Tidak ngelam Tidak Kan lu disana Tidak Anjir Gila ini Lu bakal Tidak 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 Mas Galan Yaya Kru 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 Nempel ke kru Kru Terima kasih.